Dalam sebuah diskusi bertema reformasi yang berfokus membahas Amin Rais, tri bintang pemungkas CS menyebutkan mantan ketua MPR itu sebagai pengkhianat. Ketua DPP Pan Mulfahri Harahapun buka suara terkait pernyataan tri bintang. Mulfahri awalnya menanggapi pernyataan aktivis 98 Desmond J. Mahesa yang menyebutkan Amin pecundang lantaran mengamandemen Undang-Undang 45. Bagi Mulfahri pernyataan Desmond keliru, dia lalu menyerang tri bintang. Apalagi tri bintang, tri bintang itu siapa? Dalam literatur politik Indonesia, tri bintang itu pecundang. Dia yang pecundang, kata Mulfahri selata 8 Mei 2018. Mulfahri memandang tri bintang bukan siapa-siapa dalam sejarah Indonesia, beda dengan Amin Rais. Tri bintang disebut pecundang oleh Mulfahri lantaran memandang mantan petinggi P3 itu tak berkontribusi dalam pembangunan Indonesia. Kalau ada yang bilang Pak Amin pecundang dalam konteks reformasi, saya kira orang itu tidak paham. Orang itu tidak mengikuti perkembangan demi perkembangan yang ada terkait proses perubahan tadi. Sambungnya